Intro Berbagai langkah dan upaya Dewan Kesenian Kabupaten Majalengka untuk merekatkan para seniman dan budayawan. Jelang Pilek dan Pilpres 2019 diadakan silaturahmi untuk mensepakati Pilek dan Pilpres 2019 yang netral, aman dan damai. Berbagai atraksi seni Sunda Buhun, Debus, dan uji ketangkasan dari berbagai padepokan pencaksilat yang ada di Kabupaten Majalengka mewarnai silaturahmi seniman dan budayawan di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka. Salah satunya tradisi seni Debus yang sudah menjadi tradisi Debus Majalengka yang memukau penonton. Suara kendang dan trompet mengiringi alunan dan gerakan para pesilat muda dari berbagai padepokan. Kurang lebih 13 padepokan pencaksilat dan para budayawan berkumpul menyamakan persepsi menjelang milu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 yang damai. 8 poin kesepakatan yang tertuang dalam naskah pernyataan sikap ditanda tangani bersama oleh Bupati, Kapolres, Dandim 0617, Ketua Dekma, Ketua KPU, dan Bawaslu. Dengan ini keluarga besar seniman dan budayawan Kabupaten Majalengka akan mensukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019. Seniman dan budayawan Majalengka ini akan bersikap netral sebagaimana tadi diikerarkan dalam pernyataan sikap. kami ingin ini berjalan secara kondusif. Tidak ada hal-hal yang kemudian membuat masyarakat jadi tidak aman dan sebagainya. Nah, kami dengan kapasitas yang kami miliki sebagai seniman, sebagai budayawan dalam pergerakan berkesenian dan berkebudayaan ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk tetap merasakan aman. walaupun nanti ada masa-masa pemilu, kampanye, dan sebagainya, tapi ini tetap aman. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Rusvendi, Triberata TV, Salam Triberata!